Intro Assalamualaikum sahabat muslimah Kembali lagi di Beautypedia bersama aku Winona Membahas seputar kecantikan para muslimah Berdasarkan judulnya kalian juga udah pasti tau ya Kalau kita sering banget menemukan Website-website atau video-video di Youtube Yang membahas tentang bahan-bahan Skincare yang do it yourself Atau yang disebut juga dengan DIY atau bahan-bahan yang homemade Yang bisa kalian buat di rumah Kali ini aku akan membahas tentang bahan-bahan Do it yourself yang berbahaya untuk kulit kamu Apa sih bahan-bahan do it yourself? Itu loh bahan-bahan DIY Atau homemade products yang bisa Kamu buat di rumah tapi sebenernya Itu tuh bahaya buat kulit kamu Karena sekarang banyak banget video-video di Youtube Atau bahkan website-website yang menulis artikel tentang bahan-bahan ini Bahan yang pertama adalah lemon dan cuka apple Atau dikenal juga apple cider vinegar Itu banyak banget dipakai Karena klaimnya untuk mencerahkan wajah Mencerahkan warna kulit Jadi lebih gak kusam gitu Dan biasanya kalau yang cuka apple ini dipakai untuk toner Jadi dia dicampur di mangkok gitu Terus ditetesin air beberapa sendok Jadi dia ada perbandingannya Kenapa? Karena buah bahan ini itu mengandung tingkat asam yang tinggi Kalian harus hati-hati Karena apple cider vinegar aja Kalau kalian harus pakai di muka Itu harus dicampur dengan air Makanya untuk menetralisir tingkat keasamannya Untuk bisa dipakai di wajah Apalagi aku juga nemuin banyak yang suka pakai lemon Yang langsung dipotong aja Terus langsung digotsok ke kulit Nah itu bahannya banget sebenernya Karena tingkat keasamannya itu Pasti menyebabkan muka kalian jadi cekit-cekit Atau agak perih Ya kan? Perih dan itu bisa membuat kulit kalian Sebenernya jadi lebih sensitif Terhadap sinar matahari Bahan yang kedua adalah gula Gula ini sebelumnya udah pernah aku sebutkan Di video yang lain Kalau aku tidak merekomendasikan Gula dipakai untuk scrub Kenapa? Karena partikel-partikel gula itu kan Tidak didesain untuk wajah kita ya Jadi dia walaupun butiran kecil Itu tetap ada Bagian-bagiannya yang runcing atau tajam Dan apabila kalian gosokkan ke muka Ataupun ke bibir Biasanya gula ini dipakai untuk proses eksfoliasi ya Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Nah kalau dipakai untuk scrub Kalian campur biasanya sama madu gitu Untuk jadi masker Itu sebenarnya bahaya Karena bisa mengibatkan goresan Atau luka-luka kecil di wajah kita Dan itu bisa menyebabkan bakteri Akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kulit Walaupun bahan-bahan itu Mudah ditemukan di dapur Terus murah mungkin Jadi bisa kalian buat di rumah sendiri Tapi kalian mungkin tidak memperhatikan Bagaimana apabila bahan-bahan itu dicampur Dan dampaknya nanti ke wajah kalian Yang ketiga adalah putih telur Nah putih telur ini sering banget dipakai Untuk dijadikan masker Atau biasanya untuk dipakai di hidung Untuk mengangkat komedo ya kan Nah itu kan putih telur itu sebenarnya Dipakainya kan bahannya mentah kan Nah itu tuh mengandung bakteri Namanya bakteri Salmonella Akibat dari bakteri ini Bisa memberikan dampak buruk kepada kulit kamu Secara tidak langsung Apabila jika digunakan jangka panjang dan sering Tapi bagi sebagian orang Putih telur ini sebenarnya bisa bekerja di kulit mereka Dan mereka mungkin tidak mendapatkan efek buruk Atau efek samping yang lain Dan sebenarnya gak apa-apa sih Cuman aku lebih merekomendasikan Untuk menghindari pemakaian itu lebih sering Soalnya itu kan bahan mentah Dan kalian gak tau apakah itu bersih Apakah itu sebenarnya higienis Jika di aplikasikan di wajah kalian Yang keempat adalah baking soda Baking soda ini diklaim untuk membersihkan Pori-pori yang tersumbat Atau blackheads yang biasanya ada di hidung kalian Nah kalian tau ya Kalau misalnya baking soda itu kan dipakai di dapur Sebagai bahan memasak kue gitu kan Dan kalian nanti akan aplikasikan itu di wajah Kalian mungkin harus berpikir dua kali Sebenarnya yang terkandung dalam baking soda itu adalah Zat yang lebih bersifat kering Jadi dia lebih membuat kulit lebih kering sebenarnya Apalagi untuk yang pori-porinya tersumbat Nah untuk beberapa orang bahkan mereka bisa mengalami Yang namanya kontak dermatitis Jadi itu semacam eczema atau penyakit kulit Yang disebabkan oleh zat-zat berbahaya Yang masuk ke kulit Sehingga membuat dampaknya itu efeknya lebih beruntusan Terus dia gatal-gatal, ruam, dan merah Nah kalian mungkin bisa lebih hati-hati ya Dan mungkin research terlebih dahulu Bahan-bahan yang mau kalian pakai di dapur itu aman atau enggak Jika dicampur dan diaplikasikan ke wajah kalian untuk sebagai skincare Yang terakhir adalah pasta gigi Nah pasta gigi ini biasanya digunakan untuk menyembuhkan jerawat Atau dijadikan spot treatment Jadi obat jerawat yang ditotol Nah sebenarnya ini sama seperti baking soda Jadi dia emang mengandung bahan-bahan yang bersifat lebih mengeringkan kulit Karena emang kan mungkin mereka mikirnya obat jerawat itu biasanya mengering gitu kan Jadi bisa lebih cepat pulih gitu jerawatnya Tapi kalian juga harus hati-hati ya Karena dia juga ada mentolnya Nah mentolnya ini bisa membuat kulit kalian lebih perih Lebih kayak ditusuk-tusuk gitu Dan sama seperti sebelum-sebelumnya Itu bisa bikin kulit kalian lebih sensitif Lebih iritasi Dan merah-merah Nah setelah kalian udah tahu bahan-bahan apa aja yang sebenarnya berbahaya untuk kulit kalian Jadi saran dari aku adalah lebih baik kalian lebih investasikan uang kalian Atau menyisihkan uang lebih untuk skincare yang emang cocok pada kulit kalian Yang cocok dengan skin concern kalian Dan skincare-nya juga yang udah profesional Yang emang dia udah terbukti higienisnya, efeknya kepada kulit kalian itu gimana Daripada kalian harus menghabiskan 10 atau lebih perawatan Untuk menyembuhkan kerusakan yang kamu buat akibat bahan-bahan yang kamu buat di rumah itu Sekian informasi dari aku Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, subscribe Dan bagikan juga ke teman-teman kamu yang membutuhkan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya